. Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson melalui kasat reskrim AKP Igusti AG Ananta, menyebut tidak akan memberi toleransi dan menindak tegas kepada siapapun yang mengusik ketentraman masyarakat Kabupaten Nganjuk. Hal ini disampaikan kasat reskrim yang biasa dipanggil Pak Gusti, saat memberi keterangan dalam acara doorstop di lobi Polres Nganjuk, terkait perkara perusahaan Ornamen Tugu Asmaul Husna, yang berdiri di pertigaan kecamatan Tanjung Anom, tanggal 12 Januari 2023. Ornamen Tugu yang dimaksud, ditemukan warga dalam keadaan hancur seperti bekas meledak, ternyata faktanya berbeda, ornamen berbentuk bulat bertuliskan Asmaul Husna tersebut, ternyata dihancurkan oleh pelaku yang kini telah diamankan di Polres Nganjuk. Fakta ini terungkap setelah petugas menganalisa rekaman CCTV di sekitar TKP, yang menunjukkan tiga orang pelaku dengan mengendarai sepeda motor, berhenti di dekat Tugu dan salah satunya memukul Tugu tersebut dengan tangan kosong hingga hancur. Berhenti rekan-rekan media netizen yang hadir pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan rilis doorstop kepada rekan-rekan terkait dengan adanya pengrusakan yang terjadi di wilayah Tanjung Anom, Waru Jayeng, Kepupatan Nganjuk. Bahwasannya masyarakat diresahkan dengan video viral, ada tiga orang pemuda yang melakukan pengrusakan pada malam hari pukul 23.00, sehingga CCTV tersebut menyebar dan menimbulkan perhatian publik, terutama dari Bapak PLT Bupati, Kapolres, Dandim, dan seluruh portokimda, termasuk masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ingin mengamankan yang bersangkutan. Sehingga Bapak Kapolres memerintahkan kami, Kaisat Reskrim bersama grup Resmob dan juga unit jajaran, bergerak cepat, kurang dari 1x24 jam, kami berhasil mengamankan inisial FA dan DA ini, di mana yang kedua ini adalah dewasa, jadi yang bersangkutan berawal pada pukul hari sebelumnya, pada saat kejadian 20.00, yang bersangkutan ini minum-minuman keras di salah satu kafe yang ada di wilayah Prambon, namun yang bertiga ini dengan pengaruh tersebut dalam keadaan mabuk, ingin mencari ataupun menganiaya beberapa orang, yang sekiranya di luar dari perguruan yang dia pegang, sehingga pada saat kejadian tidak ada korban, sepi, dia akhirnya memutar ke wilayah Tanjung Anong, mencari korban, melihat di depan wilayah Koramil ada Tugu Baru, yang cahaya yang terang, yaitu Tugu Asma Alhusna, yang masyarakat ataupun Bapak Bupati Baru saja membangun beberapa hari, sempat disampaikan bahwasannya Tugu itu meledak, melainkan tidak meledak. Ini sengaja dirusak oleh 3 pemuda yang kita amankan ini, yang satu masih DPO. Nah, di mana pada saat itu yang inisial FA ini, dengan motif sering bertengkar dengan istrinya, ribut, dan juga ingin menunjukkan jati diri, bersama kawan-kawannya, dua orang menghadiri, menghadiri ataupun merusak, melakukan penganiayaan tidak ada, sehingga melakukan pengerusakan di Tugu tersebut. terus tidak ada yang didapatkan. Terus, kita rusak saja Tugu ini. Dia sampaikan seperti itu, pukul 23.00, dari dia mabuk, akhirnya merusak, yang FA, inisial FA ini, inisial DA ini tugasnya melipat. Kalau panjang dengan tahu, video itu yang viral, ada yang melipat pelat, ya ini inisial DA. Yang satu masih DPO yang buat sepeda motor. Kita kenalkan pasal 406, ayat 1, di mana ancamannya adalah 2 tahun, 8 bulan, sehingga nanti kita akan tetap proses berlanjut perkara ini, sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang intinya pada saat ini, Bapak Kapolres, ataupun jajaran Pores Nganjo, menyampaikan tidak akan memberikan toleransi, kepada pemuda-pemuda yang melakukan kegiatan-kegiatan, yang mengganggu harkam timas di wilayah Kabupaten Nganjo. Sekali lagi, ini juga teguran keras dari Bapak Pelti Bupati, Kapolres, dan seluruh Porto Pindah, termasuk masyarakat, dan topo agama. Kita akan tindak tegas. Mabuk setiap hari? Ya, udah setiap hari, Pak. Ya, setiap hari. Kerjamu apa? Tingkan, nanti, Pak. Sekarang motor. Ya? Bukan nyari uang, bukan, ya. Hanya malah pelatih. Kalau mabuk, itu gimana? Mabuk, Pak. Kamu juga orang BCL, apa gimana kerja? Bukan kita di salam. Bukan kita di salam. Kemarin kenapa ikut sama FKI? Kenapa? Kenapa? Kenapa yang pulang, Pak? Yang pulang. Yang pulang dari korban. Ya, Pak. Tapi kan ada kebangan, ada TKP-TKP itu banyak. Dan kalian juga yang buat ini. Tidak ada buat masalah. Tidak. Kita lidik. Motornya ada. Latnya menyerupai. Karena itu samar-samar, ya. Cek. Nah, kita cek. Ya. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan. 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 Terima kasih.